hai 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 guys selamat bertemu kembali seperti yang saya katakan terlebih awal tadi hari ini kita akan membuat unboxing jadi kita akan membuat unboxing seperti yang anda lihat di hadapan anda ini iaitu satu backpack ok jadi backpack ini kita dapat daripada daripada Swiss ya seperti kalau anda yang sudah tahu Swiss itu adalah salah satu reseller untuk jenama iPhone ok iPhone ok seperti jadi saya hari ini sangat excited saya ingin membuat unboxing pertama sejak iPhone 12 dilancarkan ok jadi sebelum ini saya saya ada saya ada memiliki iPhone but yang saya ada terdahulu adalah iPhone iPhone 7 plus ok jadi oleh kerana saya perlukan kapasiti yang lebih besar lagi saya ingin upgrade kepada iPhone 12 Pro Max ok dia bukan upgrade lah saya ingin membeli membeli gadget ini yang terbaru ini sebab di sebab untuk iPhone iPhone 7 plus saya punya kapasiti rest storage saya cuma 32 32 gig saja tapi untuk kali ini saya ada saya telah membeli iPhone 12 Pro Max ok dengan kapasiti dah kali ini kita ambil yang nombor 2 besar itu iaitu 258 gig storage ok jadi itu lebih itu lebih itu lebih besar untuk kita membuat penyimpanan di dalam telepon tak kira untuk mengambil gambar tak kira untuk untuk mengambil video dan sebagainya lah ok alright guys kalau anda sudah bersedia mari kita buka dulu actually kita sudah pun buat cuma hari ini kita nak unboxing sharing saja dengan anda semua kita lihat dulu apa yang ada terkandung di dalam box backpack ini alright seperti yang saya katakan tadi kita ada iPhone 12 Pro Max ok memang Pro Max punya kalau kita lihat kita lihat kan sini kita ada iPhone 12 Pro Max dengan color Pacific Blue saya pilih Pacific Blue dengan 256GB ok jadi ini brand new latest product daripada iPhone tapi sudah lama dilancarkan cuma hari ini saya ingin membuat unboxing sebab saya telah membeli satu satu unit daripada Apple iaitu iPhone 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 12 Pro Max ya actually dia ada keluaran dia adalah iPhone iPhone 12 Pro tetapi dia kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan size saya lebih suka kalau satu-satu smartphone itu dia lebih besar lagi jadi dari daripada daripada say yang lebih kecil untuk di sebab dia tak berbeza iPhone 12 ini dia tak berbeza cuma dia beza size saja dengan mungkin kalau kamu nak lebih capacity storage lebih besar kamu boleh dapatkan lebih besar jadi saya suka yang lebih besar macam ini cantik jadi siapun tak sabar nak buka apakah yang terkandung di dalam box ni yang ini adalah color blue ini adalah color blue dipanggil pacific blue cantik dia ada juga mengeluarkan 4 color untuk iPhone 12 Pro Max dia ada silver grab pipe gold dan pacific blue alright cantik box dia pun cantik besar alright ya guys seperti yang anda lihat disini kita ada satu box iPhone iPhone 12 Pro Max oke jadi seperti yang saya pegang dekat sini ini merupakan pacific blue color iPhone 12 Pro Max oke jadi beza dia ada dengan iPhone Pro 12 yang dengan yang lain sebenarnya dia ada keluarkan 4 dia ada keluarkan 4 yaitu iPhone 12 iPhone 12 12 lepas itu yang kedua adalah iPhone 12 Mini yang ketiga dia keluarkan iPhone 12 Pro dan yang latest yang saya pegang ini adalah iPhone iPhone 12 Pro Max oke beza dia ada cuma size lah size kalau ini lebih besar lagi compare dengan 3 version yang saya katakan sebentar tadi oke yang ini dia orang ada membuat upgrade yang sangat bagus terlebih lagi untuk kalau saya compare kan dengan iPhone 7 plus yang saya ada dulu yang ada yang ada saya yang ada dulu itu dia merupakan dia punya skin itu dia ada dia ada bukan dia mungkin banyak feedback daripada customer kalau kamu lihat skin skin apa itu surface untuk iPhone 7 itu dia tak sangat menarik oke dia ada dia sangat mudah untuk macam berdebu sangat mudah untuk kena scratch something like that dan dia punya condition pun skin itu dia tak dalam kandungan iPhone itu sendiri dia bagus cuma apabila dipandang luaran iPhone 7 yang saya miliki before ini dia agak kurang oke tapi oleh kerana mungkin ada feedback dapat customer Apple mengambil langkah menaik taraf dia punya skin telefon dia surface dia kepada kalau di English kan ya dia di English kan kepada Ceramic dia gunakan Ceramic Shield Front tekstur matte glass bag and standard steel design oke nanti kita akan lihat lagi lepas saya unbox ini satu persatu oke alright kalau anda sudah sedia oke sebelum kita buka seperti yang anda tahu di dalam box ini oke seperti yang anda sudah malam kalau kita malari lama Apple Malaysia dalam box ini cuma ada 3 benda saja yang pertama adalah handphone itu sendiri kedua adalah cable charging dengan yang ketiga adalah documentation sangat simple 3 item saja yang ada di belom ini kalau anda nak beli updateor earphone in ear or something penambahan sheet apa itu cover untuk glass anda kena belilah kat luar untuk penambahan oke yang ini oke yang ini kalau diikutkan harga dia kalau harga pasaran dia lebih kurang RM5,000 lebih RM5,000 lebih oke ini yang jadi saya happy sangat sebab saya dapat memiliki satu untuk iPhone iPhone 12 Pro Max oke yang saya impikan selama ini oke kita akan ceritakan lebih lanjut kelebihan kenapa saya memilih iPhone the latest brand dari Apple yaitu iPhone 12 Pro Max ini oke saya pun tiap sahabat untuk membuka di harapan anda semua mungkin ada sahabat kita yang mungkin ketika menonton ini mereka juga sudah memiliki iPhone 12 Pro Max tapi saya mungkin orang yang seterusnya dia happy untuk membuka ini jadi kita akan buka oke alright so dia color ini sangat menarik hal itu bila mana saya membeli iPhone 12 Pro Max ini oke jadi saya mengambil apa itu mengambil pilihan untuk mengambil warna Pacific Pacific Blue oke Pacific Blue dengan 256 GB oke jadi mari kita bukakan so dalam dia seperti yang saya katakan tadi dia ada dia ada handphone oke dia ada handphone iPhone 12 Pro kita ada lightning cable lepas itu kita ada documentation 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 dia documentation design by Apple in California oke yang ini yang ini itu apa benar ini oke benar ini adalah untuk kita cucuk cucuk dekat kesini untuk 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 line telefon oke jadi untuk ini saya ini pakai kita tukar dia untuk ini kita akan guna ini untuk cucuk kalau kalau ada nombor nombor line telefon yang terbaru cucuk tukar sim card dekat sini cucuk cucuk ke bagian ini lepas itu dia akan ini akan keluar oke dia akan nanti baru untuk oke seterusnya kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk iPhone iPhone 12 Pro Max ini oke jadi seperti yang anda lihat ini adalah warna warna alright kalau anda dapat lihat ini anda boleh lihat color color dia warna dia adalah Pacific Blue Pacific Blue oke jadi dia punya size oke kalau anda lihat kat sini dia ada Ultra Ultra dia punya display dia ada beza sikit dia punya dengan dengan iPhone 12 iPhone 12 dia cuma ada dua kamera saja dua kamera untuk untuk iPhone 12 Pro Max dia ada tambah satu lagi Ultra kamera oke jadi ini ada kelebihan sekitar kelebihan Super Retina XDR display merangkumi merangkumi 5G Super Fast Download High Quality Streaming especially untuk iPhone iPhone 12 Pro oke jadi sebelum itu seperti yang saya katakan tadi oke yang kalau kita lihat kat sini oke dia punya surface surface dia sangat dinaik telah dinaik taraf oleh Apple sendiri kalau anda lihat surface dia ceramic digunakan gelas even though ada ceramic gelas dia punya sangat sangat kemas dan sangat dinaik taraf dia punya surface kalau kita nak bersihkan just lap saja lap dengan kain khas untuk untuk telefon gunakan lap kain yang elak jadi yang elak debu yang ini kalau kita lihat kan debu agak kurang lah melekat ceramic kan kalau pegang pun dia agak berat agak berat dan lebar pegang pun penuh tangan dan dia agak besar oke jadi kita akan buka dia punya surface oke oke seperti yang saya katakan tadi dia menggunakan ultra wide wide ultra wide camera yang penambahan kat sini ini penambahan kat sini yang ketiga ini kalau Apple iPhone 12 dia tak ada yang kamera ini iPhone 12 pro max dia ada tiga kamera dia ada yang jadi ini merupakan ultra wide wide telepoto dengan kalau awak nak buat video dia ada W vision has DR video recording up to 60 frame 60 frame oke jadi sangat menarik kalau dalam ikut perkiraan size dan berat dia kalau yang ini kurang besar sikit daripada iPhone 12 pro kalau yang max ini berat dia 226 gram dengan ketinggian ini 160.8 millimeter dengan dia punya wave ini lebar ini lebar ini dia ada 78.1 oke dia punya dip 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 ada 7.4 millimeter yang ini santai kan pegang dia pun lebih 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 menawan lagi berbanding daripada iPhone sebelumnya oke jadi dia punya display yang display ini kan dia bersaiz 6.7 inch inci oke all screen OLED display so maksudnya Apple menaik tarafkan dengan full screen full screen compare dengan previously iPhone yang dikeluarkan before ini oke yang ini dia gunakan full screen full screen display oke nanti kita akan bukakan dia alright so jadi kita lihat dia punya both model kalau kita lihat both model iPhone 12 Pro dengan iPhone iPhone 12 Pro Max dia model dia sama saja oke dia punya description dia eh dia merupakan HDR display dia ada true tone white color oke dia ada epic touch yang ini paling best dia punya ada 2 juta contrast ratio oke typical lah so dia ada 100 nits maximum dia punya brightness oke dia ada 1200 nits maximum brightness HDR oke so dia punya fingerprint resistance melalui coating sangat menarik melalui coating sangat menarik dia dapat support untuk kita itu apabila kita memainkan multiple language atau character dalam simulation oke dia sangat berguna oke jadi kalau diikutkan oke yang kita perlu nak tahu kenapa pilih iPhone 12 Pro juga oke dia merupakan dia menggunakan teknologi chip dengan version A14 A14 ini maksudnya adalah dia merupakan Bionic chip dipanggil Bionic chip yang terkandung di dalam di dalam ini iaitu dia orang panggil next generation neural engine itu dikatakan Bionic chip dia ada A14 oke jadi untuk kamera yang ini kalau Pro dia normally dia ada kalau Pro ini sama juga dia guna 12 megapixel 12 megapixel untuk app untuk iPhone 12 Pro dia guna 12 megapixel kamera ultra wide dan teleporter kamera oke jadi kalau diikutkan dia orang banyak buat peningkatan pembaruan untuk untuk dia punya kualiti kamera oke jadi kalau kita lihat kat sini kita sangat apa tu kalau dia punya function dia punya keuntungan menggunakan iPhone iPhone 12 Pro Max ini sangat banyak memfaat kepada pengguna dia oke jadi kalau video recording kalau you nak buat video recording juga kalau dikatakan untuk membuat video recording kita akan sambung sebentar lagi so iPhone 12 Pro Max yang saya pegang ini adalah berwarna Pacific Blue seperti yang saya katakan sebentar tadi iaitu untuk video recording yes sangat tepat dan sangat betul sangat saya nantikan sebab kepentingan utama saya membeli iPhone 12 Pro Max ini adalah karena saya ingin membuat satu lagi playlist channel di dalam YouTube channel saya iaitu mungkin review untuk makanan oke jadi saya ingin saya memerlukan untuk video production yang sangat baik jadi dikatakan banyak yang mencadangkan bahwa iPhone 12 Pro Max ini boleh memberi manfaat video penghasilan video yang menarik oke jadi kita nak mengambil langkah saya mengambil langkah sendiri dan saya ambil dan beli iPhone 12 Pro Max ini lah oke jadi dia merupakan HDR video recording with WVision oh WVision dengan up to WVision up to 60 frame oke dia juga dikatakan oke kalau diikutkan description Apple sendiri dia merupakan 4K video recording oke dia ada 100 HD video recording dengan 1080p oke jadi dia banyak oke banyak yang kita boleh explore melalui video recording oke saya sangat excited untuk new content saya dekat YouTube channel saya menggunakan latest iPhone 12 Pro Max ini nanti oke jadi diantara fungsi lain yang yang kelebihannya menggunakan iPhone 12 Pro Max ini dia ada Face ID yang seperti sedang maklum oke dia ada juga menggunakan mobile and wireless oke mobile and wireless dia punya version untuk mobile and wireless oke dia ada model data sendiri oke jadi untuk buat video calling dia menggunakan FaceTime kalau Apple untuk audio calling juga kita boleh gunakan oke so banyak benda yang kita boleh explore oke terutamanya yang dekat bahagian ini oke bahagian ini adalah video volume lah lepas itu kita ada silent mode kat sini kita ada side button kat sini oke side button lepas itu kita ada built-in built-in stereo speaker built-in microphone juga ada kat sini oke jadi yang kat bawah ini ini untuk lightening converter built-in microphone pun ada kat sini built-in microphone dengan built-in stereo speaker so ini lebih kurang sama dengan lebih kurang sama dengan iPhone iPhone 7 Plus yang saya miliki dulu lah oke dia punya gunakan cable lightning yang sama alright so power kalau nak katakan dengan power power and bateri dia oke dia up to 17 hours bertahan 17 hours oke untuk video playback lah whatever whatever yang kita gunakan oke untuk buat streaming kah main game kah melayani untuk kita streaming semua semua ada oke jadi selain itu juga selain dia menggunakan F14 bio chip bionic chip ini adalah the faster chip in the smartphone oke the faster chip in the smartphone alright so sementara itu saya akan oke oke seperti yang anda lihat saya sudah pun sudah pun membuka iphone 12 pro max screen oke saya akan load up oke saya kena buka dia punya itu oke seperti yang anda lihat saya sudah pun membuka bagaimana saya itu pandangan di dalam iphone 12 pro max yang merupakan full screen kalau anda lihat di sini full screen daripada atas sampai ke bawah oke yang merupakan full screen alright so dia punya apa itu seperti yang anda ketahui tadi oke banyak benda yang telah saya katakan jadi untuk oh ya untuk untuk yang front camera untuk front camera dia ada 12 megapixel foto foto X-ray dia ada return of flash dia ada HDR 3 for photo ada banyak mood yang kita boleh guna oke dan quality HD oke semuanya so mungkin itu saja yang banyak yang saya nak perkatakan mengenai mengenai iphone 12 pro mungkin banyak lagi yang so saya first time saya banyak lagi yang saya belum explore mengenai iphone 12 pro ini tapi saya ingin cadangkan oke saya sangat memerlukan telepon ini adalah untuk saya punya video production itu saja laku utama saya kenapa saya ingin memilih iphone 12 mungkin so in term of capacity yes capacity saya kini memiliki 256 gigabyte so saya itu lebih banyak mempunyai saya boleh gunakan untuk video production jadi saya sangat terganggu untuk mengasingkan video yang telah di record diasingkan ke tempat lain tetapi dengan menggunakan iphone 12 pro max ini saya yakin banyak benda boleh dilakukan jadi saya sangat excited jadi kalau diikutkan akan banyak kelebihan yang kita akan ketahui jadi saya boleh cadangkan kalau anda ingin membeli iphone 12 pro max juga anda boleh beli dimana saja agent ataupun agency yang true seller yang menjual iphone jangan terbeli yang palsu pulak jadi kita sangat saya sangat sangat excited untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai iphone 12 pro max dengan color pacific blue saya enjoy jadi saya harap anda telah berjaya meluangkan bahasa bersama saya sepanjang beberapa menit ini mengenai unboxing iphone 12 pro max jadi kalau nak berkatakan benda lain jadi tak ada juga jadi dia kalau dikata untuk penambahan untuk built-in dia ada built-in apps juga dekat sini yang mungkin contoh contohnya kamera foto dia ada message pun dia built-in apps ini merupakan Apple punya original built-in apps cuma yang free dia ada buat juga free apps daripada Apple kali ini dia ada buat music demos Apple TV remote garage bank dan sebagainya jadi saya yakin dengan ini menambahkan kekenaan saya lagi apabila saya dapat menggunakan iPhone 12 Pro Max tak kira apa saja yang anda gunakan make sure anda happy dengan apa saja yang anda perlu buat dan saya percaya semuanya akan lebih berjalan lebih lancar dan semua orang happy saya pun enjoy dengan apa yang saya ada sekarang dengan menggunakan iPhone 12 Pro Max jadi saya sarankan saya sudah memiliki satu saya sarankan anda juga untuk memiliki satu jadi dapatkan sekarang untuk iPhone 12 Pro Max jadi setakat itu saya harap kita akan berjumpa lagi di dalam unboxing yang akan mendatang unboxing saya akan mendatang untuk episode yang seterusnya alright so thank you for watching thank you for in time with me sama-sama explore iPhone 12 Pro Max kita jadi saya sudah memiliki satu so anda bila lagi selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton